Terima kasih Pemirsa, masih bersama saya Yasmin Antania di Bulutin Ayo Siang. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa belasan pengendaraan roda 2 terjatuh saat melintas di ruas jalan Kabupaten Bekasi, imbas cacaran oli yang tumpah di jalan raya. Sementara di Jakarta Selatan, siang nanti sidang Fonis AG dalam kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora akan dibacakan. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sidang Fonis pembacaan putusan terhadap AG dalam kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora digelar terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang nanti. Sebelumnya, jaksa menuntut AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dengan tuntutan 4 tahun penjara. Menjaga terjadinya penumpukan pemudik mendekati hari hal lebaran, PT Kereta Api Indonesia menyediakan 31 ribu tiket dengan potongan harga alias diskon yang dapat dipesan hingga tanggal 13 April. Jalan pemudik dapat memanfaatkan promo tiket dengan diskon hingga mencapai 20% untuk periode keberangkatan tanggal 14 hingga 17 April 2023 atau sepekan jelang lebaran. Pengendara roda dua yang melintas di Jalan Raya Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banyak mengalami kecelakaan terjatuh dari motor akibat melintasi cacaran oli yang tumpah di Jalan Raya. Cacaran oli yang berada di jalan dari sebuah mobil yang melintas. Sampai jumpa.